Selamat malam Bola Warma semua dimanapun Anda berada Mungkin ini adalah info terkini Yang terjadi di jalur Malang, Surabaya Tepatnya di selatannya Pasar Purodadi Atau Pertigaan Purodadi Nah ini adalah kondisi terkini Pasca tergulingnya truk bermuatan gula Di Jalan Raya Malang, Surabaya Saat ini arus lalu lintas di jalur ini Memang diperlakukan satu arah dari arah Malang Karena memang ini menutup jalan ya Truk kontainer ini muat gula Info terkini satu orang meninggal dunia Tepatnya pengendara motor Jadi saya dalam live ini akan menceritakan Tentang kronologis kejadian Setelah beberapa saat yang lalu Kita mengumpulkan data Terkait kecelakaan yang dialami oleh truk bermuatan gula Truk trailer ya ini ya Terk gandeng bermuatan gula Saya akan mengajak Anda berjalan di lokasi kejadian Ini ada warga anak muda yang membantu melakukan evakuasi Muatan truk gula Satu orang meninggal dunia atas nama Santoso Dia masih berstatus pelajar Siswa SMK Darutakwa Sengon Agung Dia adalah pengendara motor Honda Beat warna merah Ini merupakan kejadian yang sangat miris ya Beberapa saat yang lalu Saya dari Puskesmas Purwodati Bertemu dengan keluarga Yang mengalami kecelakaan Pada Beberapa jam yang lalu Ini kondisi truknya Jadi truk ini Sempat Mengalami remplung ya Dari atas Kemudian dia Nyasak Troto Apa median jalan Dan kemudian terguling Sebelum terguling Truk ini menabrak Beberapa kendaraan Salah satunya adalah Sepeda motor Yang dikendarai oleh korban Yang saat ini meninggal dunia Jadi Sementara sopir truk Dalam kondisi Apa ya Nggak terlalu terluka parah Cuman harus Dirawat di Puskesmas Purwodati Ya Kondisinya seperti ini Pada malam hari ini Jadi dia dari arah malang Pasti mengalami Kemacetan yang cukup panjang Karena memang harus merambat Kondisinya Dan ini adalah truk muat bula Truk muat bula ini Dikendarai oleh Mas Iwan Iwan Dan juga Keneknya Mas Tohir Dari arah belitar Jadi mereka ini Mau membawa Barangnya Tapi tadi mengalami remblong Mungkin karena muatannya Memang cukup Banyak ya Jadi Kita juga nggak tahu Kemudian terkini Belong Sehingga Jadi ini Kemudian Menabrak beberapa Kendaraan Tapi yang sempat terlihat Memang Motor ya Kendaraan yang satunya Sempat Terus melaju Dan Tidak ada Di lokasi Begitu Satu orang meninggal dunia Dia adalah Pengendara motor Atas nama Santoso Warga Bakalan Purwosari Warga Bakalan Purwosari Ya Allah Jadi ceritanya ini Korban Ada di depan Terk Dia berombongan bersama Bapak ibunya ya Tadi Nyalawat Tak sia ke Malang Kemudian Santoso ini sepert Nyalip terkini Padahal terkini Sudah dalam Ponsisi Oleng Atau Sudah Belong Sehingga Dia tertabrak Oleh Kendaraan Yang cukup Besar ini Ini adalah Gula Jadi terkini Gula Kemudian Nekuk Karena memang Entah Rencananya dibanting Masuk ke sungai Ini sungai Yang ada di Daerah ini Jadi ini diatasnya Pasar Purwodati Pertigaan Arah Nokojajar Anda mungkin Yang dari arah Dari arah Selatan Akan mengalami Kemencetan cukup panjang Karena memang Ini tutup full Jadi yang dari arah Malang ini Tidak bisa Bergerak Tanya-tanya Menunjukkan Yang di lokasi ini Saya yang Ikut Menyiarkan Juga Mengucapkan Dukai Di dalam Atas Meninggalannya Satu orang Pengendara motor Masih pelajar Ya kelas Tiga SMK Darutakwa Singun Agung Yang Nanti Nyusul Bapak Ibunya Kemalang Dan Sesampai Di lokasi Kejadian Tiba-tiba Nyalet Terkini Yang Posisinya Sudah Olek Mengalami Remblong Sehingga Tertabrak Truck Bermuatan Gula Yang Rencananya Mau ke arah Situarjo Ini Posisinya Saya Sedang Ada Di Tengah Jalan Ini Agak Kelihatan Ini Jadi Satu Arah Yang Dari Malang Dipakai Satu Arah Jadi Agak Merambat Semua Arus Lalu Lintas Yang Di Kawasan Ini Mungkin Yang Ada Dari Malang Ini Adalah Kondisinya Ya Jadi Ada Korban Jiwa Satu Orang Atas Nama Santoso Warga Bakalan Purosari Kita Juga Mengucapkan Innal Lahi Wain Rajuhun Mudah-mudahan Keluarganya Bisa Tabah Menghadapi Semuanya Ya Siapa Yang Tahu Kalau Tiba-tiba Saja Truck Yang Ada Di Belakang Ini Mengalami Remblong Jadi Hati-hati Karena Ini Memang Menurun Apalagi Dengan Truck Yang Bermuatan Sangat Berat Seperti Ini Saat Ini Ada Proses Evakuasi Anak-anak Muda Diminta Oleh Petugas Untuk Mengevakuasi Barang Yang Cukup Banyak Satu Trailer Dua Trailer Gandeng Tergandeng Ini Untuk Disisihkan Agar Dereks 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 Memang Belum Ada Di Lokasi Kejadian Ini Yang Dari Arah Malang Cukup Padat Warga Juga Semuanya Membantu Terutama Anak-anak Muda Yang Ada Di Sekitar Sini Satu Orang Meninggal Dunia Masih Usia Sekitar 17-18 Tahun Dia Sedang Mengundari Motor Honda Bit Warna Merah Jadi Tadi Sempat Dari Arah Malang Dua-duanya Semuanya Dari Arah Malang Kendaraannya Jadi Ini Di Median Jalan Di Depan Saya Ini Rusak Parah Karena Sudah Sejak Dari Atas Kalau Tidak Salah Di Bawah Sekitar Sentul Sudah Mengalami Remblong Begitu Penuturan Dari Kenek Terk Ini Tadi Iwan Sang Sopir Yang Sekarang Masih Di Post Kismas Kurodati Juga Menuturkan Benar Jadi Dia Sangat Panik Dan Tidak Bisa Mengendalikan Laju Disini Dia Sempat Ingin Membanting Ke Arah Sungai Tapi Si Tidak Bisa Mengendalikan Lajunya Sehingga Harus Nyasa Pengendara Motor Dan Satu Kendaraan Dia sempat Melihat Cuman Tidak Tahu Apa Dan Tidak Ada Di lokasi Juga Saat Ini Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Ini Pengendara Motor Pengendara Motor Ini Masih Masih Pelajar Beralamatkan Di Bakalan Sementara Pengendara Truck Susang Sopir Truck Ini Asal Tulungagung Dia Memang Bekerja Sebagai Sopir Truck Yang Muat Gula Dari Aram Blitar Jadi Ini Rencananya Memang Kesedua Dari Aram Blitar Nomernya AG 8079 US Nah Ini Menutup Badan Jalan Jadi Anda Mungkin Yang Dari Aram Malang Kita Infokan Bahwasannya Posisi Saat Ini Ada Truck Yang Menutup Jalan Ke Arah Surabaya Harus Lalu Cukup Padat Tapi Memang Masih Bisa Jalan Karena Memang Di Atas Sana Tempatnya Di Bawa Pukus Mas Puro Dati Ini Seperti Buka Selamat Malam Bagi Anda Semuanya Yang Saat Ini Ada Di Perjalanan Kita Lagi Melaporkan Kondisi Terkini Kecelakaan Lalu Lintas Yang Cukup Membuat Kondisi Jalan Tidak Bisa Dilalui Jadi Di Depan Saya Ini Adalah Truck Yang Menutup Sebagian Jalan Ke Arah Surabaya Tepatnya Di Purwodadi Jadi Ini Kendaraan Berjalan Merambat Yang Dari Arah Purwodadi Sehingga Kemacetan Cukup Panjang Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Ini Atas Nama Santoso Warga Bakalan Dia Masih Berstatus Pelajar Jadi Ceritanya Dia Tadi Dari Arah Malang Barusan Tak Dia Katanya Nyusul Ayah Ibunya Yang Berta Dia Di Malang Kemudian Sepulangnya Ini Mereka Sedang Beriringan Begitu Tapi Yang Naas Dan Memang Sudah Menjadi Garis Tangan Mungkin Santoso Sehingga Dia Nyalep Truck Yang Sedang Oleng Jadi Dia Akalnya Terperempet Dan Terjatuh Santoso Meninggal Dunia Di Puskesmas Purwodadi Dan Saat ini Sudah Dibawa Ke RS Ib Bangil Genaza Korban Selamat Malam Informasi Setelah Ibu Apa Anaknya Sudah Ketemu Oh Sampun Sudah Ya Ini Tadi Jadi Ini Yang Mengalami Kecelakaan Adalah Anaknya Jadi Ceritanya Ibu Bapak Dan Anak Tapi Terpisah Mereka Karena Memang Kendaraannya Berbeda Sepeda Motor Dari Arah Malang Dan Si Anak Memang Berkendara Sendirian Di Depan Truck Ini Jadi Apas Bapak Ibu Selamat Bapak Ibunya Selamat Sampat Nyalep Begitu Info Yang Kita Terima Sehingga Tertabrak Oleh Kendaraan Truck Yang Memang Sudah Sejahal Dari Arah Malang Ini Mengalami Remplong Ini Median Jalan Yang Hancur Ya Jadi Dari Arah Sana Sudah Beberapa Kali Memang Perusaha Nah Ini Mungkin Menjadi Catatan Juga Bagaimana Seandainya Ada Kendaraan Yang Dari Atas Slong Mereka Tidak Tahu Dilakukan Selain Membuang Kesunggai Nah Ini Sudah Beberapa Kali Mungkin Ya Harus Ini Tambah Dwe Ini Informasinya Ini Memang Harus Ada Solusi Karena Yang Saya Dengar Dari Bang Sopir Tadi Memang Dia Kepingin Membuang Ini Kemana Kalau Sudah Bingung Ini Daripada Selain Masuk Kesunggai Dan Itu Sangat Membayang Sekali Jadi Memang Harus Ada Alternatif Mungkin Ini Bisa Jadi Masukan Bagi Yang Berwenang Ya Untuk Memberikan Solusi Bagi Mereka Yang Mengalami Rampulong Karena Sudah Beberapa Kali Kejadian Yang Sama Terjadi Di Wilayah Ini Polisi Sudah Ada Di Lokasi Beberapa Sudah Mengatur Membantu Arus Lalu Lintas Korban Atas Nama Santuso Warga Bakalan Purosari Yang Melaju Dari Arah Malang Sudah Di Evakuasi Dan Ada Di Buskes Mas Purot Dati Jadi Almarhum Meninggal Di Buskes Mas Purot Dati Ketika Sudah Sedang Di Evakuasi Info Antak Korban Korbannya Satu Orang Tadi Atas Nama Santuso Dia Pelajar SMK Darutakwa Sengon Agung Purosari Saya Juga Mengucapkan Turut Berbelas Ungkawa Karena Kak Tegro Tadi Sang Ibu Yang Tau Dan Sempet Wah Ini Mungkin Akan Membuat Kita Piluh Dan Seperti Hati Saja Jadi Tadi Sempet Bareng Ini Bergerak Dari Arah Purwodhati Dari Arah Malang Menuju Sudah Hampir Nyampe Rumah Ini Kan Kalau Purosari Sudah Purwodhati Sudah Purwodhati Warga Bakalat Daerah Sumpun Purwodhati Sementara Ini Sang Supir Atas Nama Bang Iwan Iwan Sama Tohir Kenetnya Ini Memang Dari Perusahaan PT Sanjaya Kalau Sudah Salah Gula Pabrik Gula Yang Rencananya Akan Dibawa Ke Kawasan Sidoarjo Begitu Dari Aram Blitar Sudah Sempat Sempat Ditutur Memang Tidak Tahu Kondisi Truk Masih Sangat Baik Tapi Muatannya Sangat Banyak Ini Yang Kerja Ini Anak Muda Di Kawasan Sekitar Ini Yang Ikut Membantu Melakukan Evakuasi Sebelum Nanti Truk Ini Akan Diderek Tapi Derek Masih Belum Didatangkan Polisian Lalu Dari Atas Sudah Harus Lagi Hati Sudah Temen Yang Lagi Melaju Dari Malang Mungkin Tetap Hati Hati Dan Waspada Mohon Maaf Gambarnya Cuman Ini Karena Memang Agak Gelap Santoso Anak Mana Santoso Anak Sokun Bakalan Kurosari Mas Darutak SMK Darutak Wah Jangan Aku Ya Ini Juga Hati-hati Bagi Anda Mungkin Anda Yang Lagi Dari Arak Turunan Seperti Kawasan Ini Memang Harus Perhatikan Kanan Kiri Apalagi Kendaraan Yang Di Belakang Dan Sebagainya Yang Sewaktu Waktu Mengalami Kendala Teknis Seperti Yang Dialami Ini Mungkin Jadi Pelajaran Bagi Kita Di Malam Hari Ini Saya Melaporkan Terkini Kondisi Ketelakaan Disini Jadi Santoso Tadi Sempat Nyalet Terk Yang Memang Sedang Mengarami Remblom Dan Sang Sopir Ini Sudah Berusaha Bagaimana Dia Menyelamatkan Kendaraannya Mereka Sudah Merasakan Sejak Dari Turunan Atas Setelah Pasar Lawang Begitu Info Yang Kita Simak Reporter Reporter Sangat Jelas Sekali Kasih Keterangan Mantul Terima Kasih Mentor Reporter Ini Yamin Ini Gerung Turu Ini Polanya Ada Kejadian Selamat Malam Semuanya 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 Kelakaan Yang Terjadi Pada Beberapa Jam Yang Lalu Dan Satu Orang Meninggal Dunia Atas Nama Santoso Warga Sukun Banggalan Purwosari Saat Ini Proses Evakuasi Sedang Dilakukan Oleh Warga Dan Petugas Kulisan Juga Sudah Ada Di Lokasi Jadi Terknya Ini Nekuk Jadi Terknya Ini Nekuk Posisinya Menutup Semua Badan Jalan Dari Arah Malam Ya Ini Kita Tidak Tahu Takdirnya Jadi Memang Tadi Sempet Dari Tak Sebenarnya Korban Yang Tadi Sempet Beriringan Juga Bersama Bapak Ibunya Cuman Dia Sempet Nyalep Sedikit Sehingga Tertabrak Oleh Truck Container Yang Digendara Oleh Mas Iwan Asal Tulungagung Ini Keneknya Namanya Mas Tohir Isinya 24 Juga Jadi Masih Mudah Yang Mudah Dari Terting 24 Tahun Sama 24 Dan Sekarang Mas Iwan Ini Sedang Ada Di Pas Pas Proti Arus Lalu Lintas Terpantau Padat Sekali Dari Arah Malang Karena Memang Memakai Satu Jalur Ini Anak Anak Muda Warga Yang Ada Disini Bawa Membau Ini Agar Bisa Segera Bisa Dilewati Oleh Kendaraan Yang Sudah Melintas Dan Cukup Padat Jadi Malam Hari Ini Lembur Untuk Mengevakuasi Segala Macam Gula Ini Saksakannya Gula Ini Yang Saksakannya 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 Alhamdulillah Saksakannya Tidak Mengalami Luka Yang Cukup Parah Ya Cuman Tadi Sempat Mengeluh Nyerih Atau Agak Sesak Di Bagian Dadanya Mungkin Tadi Sempat Terhantam Bagian Basput Bagian Sopir Apa ya Yang Di Dalam Itu ya Karena Memang Posisinya Seperti Ini Tapi Sang Kenet Selamat Sang Kenet Tidak Mengalami Luka Apapun Namanya Mas Tohir Ini aman Mas Tohir Tidak Mengalami Luka Apapun Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Ini Mudah Mudahan Putra Fatima Mohon Doanya Semua Yang Saat Ini Melihat Life Saya Karena Sang Ibu Sang Terpukul Bagaimanapun Mereka Sedang Bersama Sama Tadi Mengendarai Kendaraan Bermotor Dan Ya Memang Berbeda Bapak Ibu Naik Sepeda Motor Sendirian Bapak Ibunya Goncengan Sementara Santoso Sendirian Tadi Dan Santoso Yang Kena Tabrak Sementara Bapak Ibunya Ada Di Belakang Terk Ini Jadi Selamat Tadi Sempat Shock Sekali Sang Ibu Yang Sempat Melihat Anaknya Terluka Tuh Sangat Hati Hati Sekali Bagi Anda Mungkin Yang Sedang Berkendara Atau Menjadi Pelajaran Bagi Anda Untuk Hati Hati Perhatikan Kedaran Sekitarnya Karena Ini Memang Remblong Santoso Tadi Sempat Nyalep Katanya Yang Nggak Meninggal Sama Ortunya Oh Nggak Jadi Dijelaskan Tadi Yang Meninggal Satu Orang Tipe Mudah-mudahan Yang Lain Sehat Nah Ibunya Tidak Apa-apa Tadi Sempat Ibunya Cuman Ikut Dibawa Ke Rumah Sakit Tidak Apa-apa Ibunya Sehat Ibunya Sekarang Sudah Dibawa Ke Rumah Rumah Nya Mas Tersok Jadi Bakalah Ibunya Tidak Apa-apa Sekarang Sudah Pulang Di Sukun Bakalah Purwosari Santoso Saat ini Masih Jenazahnya Masih Dibawa Ke RSUD Bangil Ya Santoso Adalah Pelajar SMK Darut Takwas Yang Naga Purwosari Jadi Kecelakaan Ini Memakan Satu Warban Jiwa Yang Mudah-mudahan Kutu Fatima Karena Ceritanya Santoso Ini Jemput Bapak Ibunya Usai Pulang Sekolah Kemalang Karena Bapak Ibu Tadi Kemalang Itu Melayat Ceritanya Kemudian Pulangnya Bareng Santoso Kayaknya Sangat Sayang Pada Kedua Orang Tuanya Sehingga Dia Kemalang Jemput Bapak Ibunya Kemudian Diajak Pulang Bareng Nah Dia Namanya Takdir Kita Tidak Tahu Jadi Santoso Ini Tadi Juga Sempet Ibunya Apa Ya Ada Cepat Melihatlah Yang Jika Dia Ada Di Bungus Mas Mulut Dari Ya Mohon Maaf Bagi Anda Mungkin Yang Mendengar Cita Saya Kurang Nyaman Atau Bagaimana Ya Karena Ini Kejadian Kecelakaan Mudah-mudahan Keluarga Yang Berduka Diberikan Ketapahan Jadi Saya Sempet Gantega Melihat Kedua Orang Tuanya Yang Memang Shock Karena Mereka Sama-sama Pulang Bareng Begitu Cuman Memang Beda Kendaraan Jadi Sudah Hampir Nyampe Purosari Tapi Tiba-tiba Mengalami Kecelakaan Seperti ini Ya Ya Ini Kondisi Kondisi Terkini Jadi Mohon Maaf Mungkin Bagi Pengendara Yang Ada Di Sana Mungkin Bisa Melihat Live Ini Jadi Kondisinya Seperti Ini Jadi Tertutup Jadi Yang Dari Atas Teman-teman Sopir Pengendara Hati-hati Karena Memang Ketika Memasuki Wilayah Ini Jalanan Cukup Curam Cukup Cukup Menurun Jadi Butuh Ekstra Hati-hati Karena Saya Padat Saya Juga Lirik-lirik Belakang Karena Harus Hati-hati Sekali Karena Patut Terkega Apalagi Malam Hari Sudah Mulai Banyak Trek Besar Yang Lewat Di Jalur Ini Ya Masih Azari Tidak Bisa Saya Jawab Ya Mungkin Karena Ketelakaan Trek Seperti Ini Jadi Ya Cukup Parah Ya Bola Warmo Semuanya Terima Kasih Atas Perhatian Anda Itu Informasi Yang Bisa Kita Bagikan Apabila Anda Belum Jelas Bisa Meriple Video Ini Atau Anda Bisa Nanti Tonton Di Youtubenya Pasurwan Hari Ini Warta Promo Jadi Anda Bisa Mendengarkan Bagaimana Korologi Kejadian Yang Sudah Saya Ceritakan Dari Awal Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Malam Karena Saat ini Sudah Mulai Pegel KB Tim Evakuasi Sudah Lelah Jadi Sudah Kesel Jadi Sehingga Mereka Lunggu Lunggu KB Gara Yang baik Hati Sudah Melakukan Membantu Proses Evakuasi Mas Nyalang Kore Mas Hehehe Terima 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 Tidak Terima Terima Tidak Terima 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 kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.